Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tentang profil lengkap perusahaan PT Aneka Tambang Indonesia oke, tanpa peralaman kita langsung saja langkah pertama tentunya teman-teman masuk ke google atau chrome atau bisa juga mozilla dan yang saya gunakan ini adalah chrome pertama-tama klik saja PT Bursa Efek Indonesia klik enter nanti kalau ada begini teman-teman klik saja yang ini PT Bursa Efek Indonesia nah, teman-teman klik nanti hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini teman-teman klik saja perusahaan tercatat terus pilih profil perusahaan tercatat nah, disini teman-teman klik saja nama Pursa Efek Indonesia nama Pursa Efek Indonesia PT Aneka Antam Aneka Tambang nanti klik saja ini Aneka Tambang atau biasa disebut Antam klik cari disini kita akan melihat profil lengkapnya kita tahu bahwa antam ini tercatat di bursa pada tanggal 27 November 1997 kode perusahaannya ANTM aneka tambang, klik saja aneka tambang ini nah, ini akan muncul seperti ini disini kita bisa melihat nama perusahaan lengkapnya kodenya, alamat kantor, alamat email, telepon NPWP, situsnya kalau disini biasa ada lawan kerja, biasa juga diumumkan disini tanggal percatatannya terus, sektornya barang baku barang baku artinya biasanya, barang baku itu bahan mentah produksinya itu bahan mentah langsung biasa dikelola menjadi barang jadi industri nya itu logam dan mineral terus, kita bisa lihat disini sekretaris perusahaannya susunan direkturnya ada Pak Nikolas dan kantor, direktur utama terus bisa kita lihat beberapa direkturnya terus di bawahnya ini ada komisaris komisaris, komisaris utamanya FX Suti Jastoto disini kita bisa juga melihat komit auditnya dan disini ada beberapa pemegang saham tentunya mayoritas kepemilikan saham antam ini dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero jadi bukan TPK ini pemegang sahamnya sejumlah 65% dan masyarakatnya masyarakat itu ya retail-retail seperti masyarakat pada umumnya itu sejumlah 35% ini cukup besar juga masyarakatnya dan kita bisa lihat disininya dan disini mempunyai beberapa anak perusahaan dan ada beberapa perusahaan pemegang saham mayoritasnya itulah PT Antam ini ada 100% ada 99, artinya ini Antam ini memiliki anak perusahaan dan Antam ini mempunyai pemilikan saham atas anak perusahaannya itu ada yang 100% ada yang 99,98% dan coba kita lihat sahamnya sekarang ya kalau kita mau lihat sahamnya disini klik aja tuh saham Antam nah disini harga saham Antam pertanggal 1 April itu berharga sejumlah 2.510 per lembar saham jadi kita harus untuk membeli satu lotnya kita perlu mengeluarkan sekitar 200 lebih market capnya itu sejumlah 60,32 triliun wow cukup besar artinya kalau kita ingin membeli perusahaan Antam kita harus menyediakan dana sejumlah itu 60,32 triliun cukup besar dan disini jangan lupa setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan biasa akan diumumkan disini di pengumuman pokoknya semua tindakan mulai dari perubahan direksi komisaris terus laporan keuangannya semua akan diumumkan pokoknya semua tindakan yang diambil oleh perusahaan diumumkan disini namanya perusahaan terbuka artinya setiap tindakan ya harus diumumkan karena pemegang sahamnya itu ada dari internal dan eksternal eksternalnya itu ya masyarakat pada umumnya disini bisa kita lihat juga dividennya aneka tambang ini termasuk rajin memberikan dividen kepada pemegang sahamnya ini tahun 2020 dia membagikan sejumlah ini 244 miliar 202 miliar oke mungkin segitu saja videonya teman-teman jika teman-teman ada pertanyaan mengenai profil ini silahkan komentar di bawah ini terima kasih see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati